Kalau kalian masih bingung mau jualan apa, coba deh ide jualan jajanan yang satu ini Dijamin laris manis di serbu pembeli terutama bocil Selain bisa di frozen, bisa juga langsung dijual kayak gini ya Rasanya enak, cara bikinnya juga simple, cocok banget untuk ide jualan Yang penasaran langsung aja ke resepnya Oke yang pertama siapkan dulu beberapa buah sosis Kemudian ini dibuka dulu ya plastiknya karena ini sosisnya dibungkus plastik Saya pakai yang rasa ayam, nah untuk jumlahnya disesuaikan aja Potong-potong sosis, disini satu sosisnya saya potong jadi tiga bagian Boleh juga bagi empat ya, disesuaikan aja dengan selera Kalau udah disisihkan dulu Lanjut siapkan kulit pangsit secukupnya, kemudian dipotong-potong juga ya Nah untuk kulit pangsitnya ini dipotong jadi dua bagian juga Kalau udah ditata di atas loyang seperti ini Kalau udah selesai disisihkan dulu ya, sebentar Siapkan mangkuk, masukkan mayonis dan saus sambal atau saus tomat Aduk rata Olesi kulit pangsit dengan adonan saus tadi Secara merata Letakkan sosis yang udah dipotong-potong tadi di atas kulit pangsit Kemudian digulung-gulung Bisa lihat di video Jadinya seperti ini Lakukan hal yang sama hingga selesai Nah disini saya pakai ukuran sosis itu yang agak panjang ya Jadi bisa dibagi tiga atau empat Ukurannya masih lumayan besar Kalau udah selesai semuanya, ini disisihkan dulu Lanjut siapkan wadah, masukkan 80 gram atau 8 sendok makan tepung terigu Saya mau buat adonan celupan Tambahkan air secukupnya Disini saya nggak nakar ya Jadi dikira-kira aja Aduk rata Untuk konsistensinya seperti ini Siapkan tepung panir secukupnya Kemudian Sosis yang udah digulung tadi Dimasukkan ke dalam adonan celupan Dan dimasukkan lagi ke dalam tepung panir Nah ini tinggal di aur-aur aja Sampai tepung panirnya itu nempel ya Nah seperti ini Lakukan hal yang sama hingga selesai Setelah dibaluri tepung panir kayak gini Bisa langsung digoreng Ataupun masukkan ke dalam kulkas dulu sebentar Supaya pas digoreng tepung panirnya itu nggak lepas-lepas Selanjutnya ini tinggal digoreng di dalam minyak yang panas Pakai api sedang Jangan lupa dibolak-balik Supaya matang merata Kalau udah matang ini diangkat dan tiriskan Supaya minyaknya turun Kalau udah digoreng semua Biarkan dulu ya Hingga benar-benar dingin Setelah dingin Saya tusuk pake stick kayak gini Hasilnya jadi lebih bagus Tapi kalau nggak mau pake juga nggak apa-apa ya Harusnya dipakein stick tadi Sebelum diberi tepung panir Dan ini dia ide jualannya udah jadi Kira-kira cocoknya dinamain apa ya bun Komen di bawah Ide jualannya simple dan enak banget loh Tinggal dijual di depan rumah Ataupun dititipin di kantin-kantin sekolah Dijual dengan harga 3 ribuan udah pasti untung Bikinnya mudah Makannya tinggal dikasih saus sambal atau mayonis ya Ini udah enak banget Jangan lupa cobain ya Nah segitu dulu video saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih udah nonton Semoga suka Dan selamat mencoba